Halo guys, balik lagi sama gue Oke, kembali lagi di pembahasan game GTA San Andreas Oke, di video kali ini gue bakal membahas fakta-fakta menarik tentang Lance Wilson Atau panggilannya itu Rider Tapi sebelum itu, ya seperti biasa lah ya Intro dulu Rider atau nama aslinya adalah Lance Wilson memiliki penampilan memakai baju Grove Street, gelap, dan menggunakan topi yang bertuliskan San Andreas Dan dia pakai celana jeans atau apa sih itu ya Oh iya, PTW penampilannya Rider ini terinspirasi atau mirip dengan salah satu rapper yaitu E.C.E Yang populer di tahun 90-an Dan kalau gak salah, dia itu meninggal di tahun 1964 Oke, fakta pertama ini yang paling mengejutkan sih Yaitu Rider itu sudah kecanduan narkoba sejak kecil Well, walaupun dia anggota Grove Street Namun, entah kenapa dia ini itu bisa diterima di anggota Grove Street Padahal dia itu sudah kecanduan nikotin atau narkoba gitu Mungkin menyebabkan dia diterima, gue bakal bahas di fakta yang selanjutnya Jadi gue bakal bahas dulu si Rider ini yang fakta pertama Jadi, fakta pertama Ternyata Rider itu sudah kecanduan ikutin dan Kayak jualan narkoba transaksi gitu saat umur 10 tahun Fuset Umur 10 tahun udah berhubungan dengan narkoba Itulah kenapa di setiap scene Rider Kita selalu melihat bahwa dia ini terus aja ngisep-ngisep rokok gitu Ya, sudah jelas ya Kalau dia ini merupakan pecandu gitu Artinya dia di setiap scene ngerokok Terus nguduh Terus ya kan Gak berhenti-berhenti ya Jangan ditiru ya guys Apalagi kalau kalian tuh kayak Rider gitu Jangan ditiru ini Perbuatan si Rider ini sejak kecil Karena bisa saja kalian masuk penjara gitu Walaupun kalian masih sangat kecil Kalian bisa berhubungan dengan polisi gitu Fakta kedua Rider sudah tinggal digantun sejak kecil Rider itu sudah tinggal digantun Dan berteman dengan si Jiden Wixbox Saat dia kecil Saat dia berumur 10 atau enggak 9 gitu Dan Rider pun hidupnya penuh dengan kekeras gitu Maksudnya hidupnya si Rider ini Kayak penuh keras dan Kayak kekerasan gitu Tentang gangster gitu Jadi wajar kalau dia ini Udah rusak gitu Hidup masa kecilnya gitu Sudah kecanduan narkoba dan semacamnya Itu memang sudah ada dari dirinya sejak kecil Jadi wajar kalau umur 10 dia udah rusak gitu Fakta selanjutnya Rider pernah dikeluarkan dari SMA Rider yang merupakan anggota Grove Street Itu sangatlah loyal Dan mungkin ini menjadi alasan Kenapa dia bisa diterima gitu Jadi dalam misi rubbing uncle Sam Dia pernah bilang Dan si Jiden Wixbox juga pernah bilang Kalau si Rider ini pernah memukul gurunya Yang pada saat itu dia menggunakan Maksudnya gurunya ya Gurunya pernah menggunakan Atribut warna ungu Atau atributnya mirip dengan geng balas gitu Gue enggak tahu gurunya Maka yang warna ungunya itu Bajunya topinya atau gimana Jadi si Rider ini langsung memukul guru tersebut Karena memakai atribut balas gitu Dan gue enggak tahu apakah Rider itu Ngekannya karena dia itu sangat loyal kepada Grove Street Atau karena memang dia itu Gila gitu Gue enggak tahu Walaupun dia pengenat Dia ternyata loyal juga ke Grove Street ya Fakta selanjutnya Rider itu sering dipanggil cebol Sebenarnya gue enggak tahu alasannya kenapa gitu Mungkin penyebabnya karena si Rider ini pendek perawakannya Padahal si Rider ini enggak pendek-pendek amat Bahkan tingginya itu hampir setara lah sama si CJ gitu Tapi di misi Rider dia dipanggil cebol oleh salah satu kasir Di toko pizza Dan Cesar dan Kendall juga bilang Bahwa si Rider itu cebol gitu Fakta selanjutnya Rider sangat loyal kepada Grove Street Meskipun di tengah-tengah misi Dia ketahuan berhianat Dan bersekongkol dengan Big Smoke Fagus dan Balas Tapi Taukah kalian Dalam semua misi Rider Sebenarnya misi-misi Rider ini Untuk Grove Street sendiri gitu Seperti di misi Robbing Uncle Sam Dimana Rider Mencuri Sinyat persenjataan Supaya Grove Street mendapatkan senjataan lebih baik Ya Walaupun Riana Rider ini masih setia gitu Masih mengabdi kepada Grove Street Dan di misi PNM 9 Bisa dilihat bahwa Rider Terlihat membawa AK-47 Tapi Setelah kita membunuh T-Bone Lihat apa yang terjadi Hey Rider Sherm-head Asshole Where you think you going Can't stop me He's hitting for those boats Don't worry about it I got this Walaupun CJ juga cukup menyesal Tolan membunuh Rider Karena Rider dan CJ Itu juga bisa dibilang Sangat dekat gitu Bisa dilihat kalau Seperti sepanjang cutscene mereka itu kayak Fakta terakhir Rider berkhianat karena nikotin Seperti yang kita tahu Rider ketahuan berkhianat bersama Big Smoke Dalam misi The Green Saber Saat itu Cesar memberitahu CJ Bahwa mereka berdua berkhianat Jadi alasan Rider berkhianat mungkin karena Ada satu alasan Yang pertama Mungkin Rider akan dikasih Ikotin atau narkoba Saat dia ini berkhianat Dalam GTA introduction Big Smoke menjelaskan kepada Rider Bahwa Rider Ini harus ikut dalam bisnisnya Big Smoke bilang kalau Jika Rider ikut bisnisnya Maksudnya si Big Smoke itu Bakal kaya raya Dan Rider juga akan kaya raya gitu Dan mungkin Rider akan dikasih Nikotik dan narkoba yang banyak Karena kan seperti yang kita tahu Balas itu jual narkoba ya kan Nah pasti si Rider ini dapat Narkoba yang sangat banyak Karena Ya memang lagi yang balas gitu Sampai jumpa Ya kayaknya segitu dulu Untuk fakta menarik tentang Rider Atau Lance Wilson ini Gimana menurut kalian? Apakah Rider ini membela Grove Street? Atau membela King Balas? Silahkan komentaran di bawah Oke Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya guys ya Biar gue makin semangat lagi bikin videonya Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax